Terima kasih. 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 saya gunakan, yaitu William persen range, jadi ini lagi-lagi penggunaannya itu standar settingannya standar cirinya William itu layaknya seperti RSI, stochastic MACD, dia pasti mempunyai level-level atau tingkatan level untuk titik jenuh, biasa kita sebut atau overbolt, oversold gitu kalau di William sendiri pembacaannya apabila garis William di area di area level 80 sampai 100 maka kita mengambil setup posisi by gitu, saya ulangi apabila William berada di area level 80 sampai 100 berarti kita setup untuk mengambil posisi by atau open posisi by baru setup begitu pun untuk mengambil setup open posisi sell syaratnya itu apabila garis William garis William berada di level 0 sampai 20% maka kita setup mengambil posisi sell seperti ini oke disini ya saya tulis supaya lebih gampang diingat dan dimengerti untuk teman-teman apalagi kalau teman-teman sudah lebih dari 3 kali mengikuti live trade saya saya pikir teman-teman sudah pintar dan sudah bisa mengaplikasikan untuk trading dan coba-coba aplikasikan teknik yang saya gunakan ini kalau tidak berani di akun real atau di akun live teman-teman silakan ya saya coba dulu di akun demo kalau memang terasa cocok ya kenapa tidak kalau misalnya ada peluang kan begitu kalau di M15 oh iya nih kebetulan ada peluang untuk setup posisi sell kan tidak tiap menit tiap saat kan begitu kalau memang teman-teman ada yang intraday terus lagi kosong tuh peluangnya di intraday bisa tok dilihat di time frame M15 M5 M15 M30 kecil begitu ya lanjut tadi kan baru ambil posisi setup belum ambil posisi ya baru ngambil setup untuk siap-siap ambil posisi syarat kedua yaitu apabila sudah berada di level mau itu level 0 sampai 20 atau level 80 sampai 100 kita lihat juga tukikannya atau sudut dari garis filiumnya itu apakah dia masih menukik ke atas atau terus tapi jangan langsung ya teman-teman ini kan tadi syaratnya baru setup nah untuk ambil posisi itu kita harus perhatikan tukikannya seperti ini saya kasih contoh ini 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 untuk ambil posisi sel terus disini bisa yang terkonfirmasi ya teman-teman tukikannya disini juga bisa cuman ini kayaknya cuma satu poin ya disini mungkin satu poin disini yang paling dekat saya lihatkan disini dengan konfirmasi ini contohnya contoh yang terkonfirmasinya sampai ke level berlawanan arah yaitu dari level 80 sampai 100 dia tuh betul-betul tembus ke level 0 sampai 20 ini yang terkonfirmasi by sel disini terus disini lagi kita ambil sel disini tadi bisa ngambil cuman pas sekali pas banget disini ini gak kehitung sih cuman kalau bagi saya saya masih bisa ambil peluang cuman teman-teman atau yang baru mau belajar jangan dulu belajar dulu betul-betul ngambil peluang itu berdasarkan momennya dan akurasinya serta regulasi dari metode saya itu terpenuhi syarat-syaratnya begitu sudah paham sudah sedikit paham teman-teman yang ada di room chat ya Pak Yusran halo Pak Yusran selamat sore baru gabung itu lagi iya Pak Eki lagi berhalangan ada yang diurus jadi didelegasikan dulu ke saya listriknya nah untuk posisi sekarang pasti teman-teman bilang oh berarti sekarang bisa ngambil sel ya Bu iya sekarang itu baru set up untuk siap-siap mengambil posisi sel tapi belum belum karena tukikan ini masih ke atas nanti takutnya kalau ngambil sel ini tetap nanti harganya sideways nih seperti ini nah kan ini juga kalau misalnya mau ngambil baik bisa ya tapi ini turun lagi makanya tunggu sampai di levelnya sampai betul-betul jenuh baru kita open posisi seperti itu teman-teman perhatikan juga disini kalau memang ngambil sel ini kebetulan konfirmasi dari bowlinger band sudah betul nih kalau memang garis atasnya sudah tidak bisa di break berarti targetnya itu ke garis tengah kan lumayan berapa sih dari garis atas ini 97 ke garis tengah 94 ya ada 2-3 poinnya seperti itu kan kita memang kan tipenya scalping jadi scalping itu bukan target 10-20 tidak jadi kita itu 2 atau 3 poin saja sudah cukup cuman dikit-dikit kali banyak begitu jadi scalping itu ABC asal biru close aja begitu ada yang ditanyakan untuk ambil posisi iya set up posisi sel untuk saya ini pure tidak melihat ada berita malam ini ya jadi saya mau cek dulu berita betul-betul ini tipe scalpingnya berdasarkan dari 2 indikator ini dia baru kasih sinyal sekarang siap-siap ambil sel konfirmasi OP-nya sekarang atau tidak jadi nah nanti ditunggu setelah Williamnya konfirmasi kalau ini belum ini oke sekarang entry tapi William belum suruh kita entry karena lukukannya itu masih naik kadang-naik kadang turun juga gini nih sudutnya itu diperhatikan ya teman-teman saya cek berita dulu oh iya bagi yang mau bertanya silahkan di posko juga ya kalau mau bertanya ya Allah ya Allah selamat menikmati sebentar ya teman-teman saya lihat berita dulu soalnya kan kita trading itu kan analisa market ada 2 cara yaitu dengan cara teknikal dan fundamental tadi kan kita belajar berdasarkan teknikal kebetulan metode yang biasa saya gunakan nah tapi kita tidak lupa dengan analisa yang satunya lagi yaitu dengan cara fundamental dengan memperhatikan berita apa saja yang terjadi di kalender ekonomi dunia begitu apalagi kalau kita bermain di major currency yang berlawanan arah dengan dolar seperti yang pers andalan saya di emas begitu XAUUSB jadi kan dia berbanding terbalik itu dari emas jadi kalau lihat fundamentalnya bagus kan dolar itu menguat jadi ikutin aja trading berdasarkan fundamental kalau dolar menguat ya kita ngambil sell begitu tinggal lihat apa dulu yang terjadi apakah beritanya low impact medium impact ataupun high impact begitu kalau low impact ya sebentar kalau medium impact lumayan berpengaruh tapi kalau high impact pengaruhnya besar bagi market pergerakan harganya pun juga interesting malam USD oh the Fed speak ya cantik tanggal berapanya 29 oh sudah 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 lewat hari ini USD gak ada berita sih sudah lewat untuk malam ini FOMC belum gak ada yang berita yang high impact yang high impact itu di perkanada itu pun sudah tadi untuk malam ini gak ada jadi teman-teman saran saya untuk malam ini berdalam teknikalnya gunakan teknikal karena kebetulan hari ini tidak ada berita maupun itu tentatif juga tidak ada jadi kita ber dasarkan analisa teknikal teman-teman saja ya jadi gini kan ada pandangan kalau marketnya mau gimana terus kita kasih atau misalnya ada floating ada posisi gimana sekarang sudah 20 ini harga sekarang sudah harga tertinggi hari ini sudah dilewati harga tadi di 97 high nya di 99 oke bergerakan harga sudah 21 poin kurang lebih 21 poin untuk sekarang kalau mau entry saya ikut ya aduh telat tadi di 98 poin ada yang ikut silahkan saya dapatnya posisi sel di 17 ini bahasa apa yang punya bukaan transaksi riwayat oh ini saya dapat posisi selnya itu harganya di 17 98 poin 21 agak melincang sedikit kena split atau sempat lompat ya tadi market ikut sel oke tahan sampai 95 94 Pak Andre suruh kita tahan sampai 95 94 siap bagian tahan Pak maksudnya saya 98 2 3 poin itu kadang saya tutup gitu ikut sel teman-teman walaupun berita malam ini gak ada silahkan Pak Anwar juga ngikut ya yuk siap jadi kita pasang ini TPNya 95 lah 95 saya Pak 94 95 kalau untuk pemasangan TP lagi-lagi andalan itu bagi saya ya rasio stop lossnya itu rasio rasionya itu SL-nya itu lebih besar dibanding TPNya nah perbedaannya itu ada 1 banding 2 1 banding 3 2 banding 3 atau 1 banding 5 bahkan tergantung dari keikhlasan teman-teman kalau misalnya berani mau ikhlaskan stop loss atau kerugian ya stop lossnya dilebarin atau agak jauh misalnya kalau TP-nya 3 poin ya kalau stop lossnya berarti 9 begitu tergantung rasio dan biasanya habitnya teman-teman begitu kebiasaan teman-teman pasang stop lossnya tapi kalau di emas saya saranin jangan pernah pakai 1 banding 1 saya tidak pernah bosan untuk tidak menyarankan rasio 1 banding 1 untuk penggunaan atau penempatan take profit dan stop loss kita pakai aja misalnya paling dekat 1 banding 2 TP-nya 2 atau 3 stop lossnya ya kali 2 aja kalau 2 ya 4 kalau TP-nya 3 ya 6 kita floating merah lagi ya tadi sempat floating biru cuma kena nih kalau tadi teman-teman ikut saya bilang sel pasti dapat yang 98.70an begitu cuma kan spread kadang tergantung sih dari brokernya teman-teman kalau spreadnya agak lebar gitu kebetulan broker yang kami gunakan sih disini oh iya disini pakai fx broker yang digunakan di laptop sini tidak pakai charge komisi tidak pakai swipe begitu jadi kalau 1 point pun kita sudah bisa tutup maksudnya tutup itu 1 point pun kita tutup tanpa bayar swipe dan komisinya jadi kita bisa untung begitu tidak tidak mesti menunggu 2 atau 3 point apalagi kalau teman-teman pakai broker yang ada bayar komisi 1 point itu kita belum bisa atau belum mau tutup pasti kita target 2 atau 3 point minimal bayar dulu jasa komisinya si broker itu begitu teman-teman prinsipnya tergantung broker dimana metode saya bisa digunakan yang cocoknya di broker yang tidak punya swipe sama komisi begitu bagian kalau pakai metode saya jarang sih pakai swipe soalnya kan kita scalping kita tidak mau kasih menginap posisi begitu jadi silahkan ya kalau mau pasang SL-nya kalau mau pasang TT silahkan dan saya juga mau ambil di posisi sekarang saya lupa ambil posisi ini mau ikut tidak usah oke yaudah ya misalkan ketunggu koreksi kalau Pak Yusri mau tunggu koreksi di 94 kalau Pak Yusri baru entry baik kita sudah tiap ya teman-teman gitu saya ikut telat udah turun 97 tadi 98 dapatnya di poin berapa 98 atau jangan-jangan dapat 99 ini kan teman-teman ikut siapa Pak Akbar ikut di 98 tadi ini sudah 97 Pak Akbar ikut Bu Nabila ikut biasanya Nabila lincah kita baru satu kali OP dia dua kali iya lagi saya dengar sinyal oke dapat 97 ya pakai masih tipis-tipis kadang profit 97 oh Pandra juga dapat 97 gelat oh biar tipis-tipis nah kayak gini masih voting William sih masih mau kasih lihat tukikannya dia mau naik atau mau turun lagi tadi padahal dia tadi kasih vinyal tapi udah nih udah masih garis topnya itu area di 97 15 menit time frame-nya jam berapa sekarang kita tunggu 13 menit lagi supaya pindah candle teman-teman bukan dapet kecepatan time frame saya oh oh kecepatan oh cepat sekali tadi Pak saya kira telat ternyata duluan Pak Andret konfirmasinya analisanya dia duluan ya sudah apa ya now ada yang baru ambil Pak Bahar jangan-jangan ada yang average lagi ini karena tadi harga yang mau 9-9 apalagi kalau posisinya di 97 lewat satu poin ngambil sel lagi sepertinya 18-18 baru 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 turun kalau 01 kalau misalnya 01 ya 8-10 poin iya Pak amannya itu di atas 5 poin saya nggak bisa tunggu sampai 8 kalau saya 5 4 atau 5 karena saya average Pak Andret nggak mau tunggu lama pokoknya ngikut-ngikut kalau 8 saya sudah 2 kali average itu Pak di 4 saya average di 8 saya average lagi mungkin kalau average untungnya saya tunggu 8 oke sepertinya dari 18-01 dulu tewek turun kalau misalnya analisanya kalau Mano dia kejar sampai 18-01 tadi kan saya di 98 kalau dari 98 ke 01 itu rangenya 3 poin angka saya 1 banding 2 kalau pasang SL belum dapat sisanya jadi Pak Andret pasang apa disitu buy stop atau 801 baru turun oh berarti pasang selimit ya sekarang baru 96 udah 96 kalau aku tunggu harga ke 17.64 baru oh iya ini bisa juga sih Pak soalnya kan akhir tahun sih habitnya nah itu nah kalau bagi scalper tunggu harga 94 kenapa enggak selain sampai sekarang terus disitu kelebihannya scalper biasanya tidak pasang apa-apa oh enggak pasang stop sama TPO ya sih kalau misalnya saya juga jarang kalau masih ditongkrongi posisi masih tidak pasang DP sama SL sekarang itu tahanan time frame H4 barat H4 kita bisa lihat H4 pun sekarang di sini mana nak minimalis sekali MT4 yang punya laptop ini kurang toolsnya kalau kalau di H4 saya lihat kalau mau kejar BB atas ini kalau enggak salah 06 06 ya 08 soalnya disini tidak bisa tahanan di sini prediksi masih beras sama Pak oke nah ada prediksi itu dari Pak Andre 17 50 40 30 malahan Pak Andre prediksinya sel strong cell masih tahanan kalau memang enggak di break tahanannya di H4 tahanannya masih kuat begitu teman-teman kalau yang saya berat berarti tahanan di time frame H4 itu sangat kuat apalagi kita tahu H4 itu termasuk time frame yang sangat berpengaruh lebih berpengaruh dibanding time frame H1 pokoknya kalau tahan time frame besar itu akan lebih berpengaruh dibanding time frame yang kecil nah perbedaannya itu bagaimana cara kita menyikapi melihat peluang-peluang kalau misalnya kan di time frame H4 masih ada 10 poin kenapa tidak kalau di M15 kita bisa entry 2 atau 3 kali posisi seperti itu itulah nikmatnya keberagaman tipe-tipe trading gitu teman-teman tergantung dari teman-teman ada yang mau tunggu saya kalau mau ngikutin targetnya Pak Andre yaudah posisi kita sekarang ditahan sampai gitu tadi 1750an lah gak usah paling jauh 20 poin aja wow tadi sempat untung 2 poin belum saya tutup kita lihat lagi ya pergerakan terus ada yang mau request pair yang lain tidak atau jangan-jangan hobinya game semua fighter semua kayaknya ini peserta ini sukanya komoditem sukanya cepat-cepat semuanya pergerakan cepat cuma hati-hati Pak Mas itu cepat memang tapi cepat juga kasih floating saya belum mau bilang cepat kasih rugi floating aja dulu cepat kasih floating dari untung langsung ke floating merah begitu oke selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 teman-teman ada pertanyaan lagi di posko, ayo bertanya sharing supaya hidup suasana mengantuk, ini banyak-banyak di posko teman-teman ini nanti mengantuk tidak cepat di cara aku menjelaskan tidak terlalu cepat tapi larinya kalau tidak cepat ya gantuk saya, bagus kalau cepat sih harga sudah ketutup harga di 99.47 kalau menjelaskan sama saya itu mungkin bisa sampai dua jam ke depan masih 99.32 oh iya sih mungkin pintar kendal terima kasih ada pertanyaan lagi teman-teman atau sharing atau tambahan kita sharing online bagaimana yang penting bukan curhat tapi gak apa-apa kalau curhat floating saya floating lupa pasang tepe waktu hari jumat lupa bilang tutup market kalau hari sabtu biasanya begitu terjun di pending order tapi floating lagi sekarang pengennya pending order untuk mengurangi floating mengurangi minus pending order jadi floating merah tambah minus biasanya begitu sambil tunggu running profit ini kita pasti kalau saya jadi mas abis saya jauh-jauh juga sih karena akhir tahun akhir tahun biasanya wacana kita planningnya banyak abisnya begitu mau liburan kesini kesana sebelum diberlakukannya PPKM gitu terima kasih 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 welcome to 1800 mungkin tunggu koreksisi dari ya koreksisi di di area mana-mana mungkin ini 92 atau di middle-nya 94 di middle-nya di middle-nya di middle-nya di middle-nya banyak warna biru banyak warna merah tapi yang di atas yang gak tahu warna apa itu yang akumulasinya total keseluruhannya Pak Yusran ya Pak Yusran yang ngak bicara masuk tuh di Chrome Chat gak usah malamal atau mungkin dia sibuk di sana gimana di Jogja Pak Yusran cuacanya cocok atau disini sih Makassar hujan hujan tidak hujan hujan tidak everyday shrine disini banyak genangan di jalan-jalan genangan terindah itu genangan terindah Pak Yusril bukan genangan aman aman apa dulu Pak Yusran aman posisinya atau aman cuaca kalau cuacanya aman kalau posisi DMT patah iya gimana masih istikuma masih istikuma pasang dari sini selanjutnya 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 Pada bulan 3, siap. 2 ribu. Maksudnya itu. 2 ribu ekuitasnya setelah di-medic profit, ya Pak Andre. Gitu, amin. Gak apa-apa, yang jelas ekuitasnya nambah, ya Pak Yusran. Pokoknya jangan pelan tapi pasti, tapi dibalik. Pasti tapi pelan, ya. Holesale Gold, yeay. Holesale Gold. Oh ya, sesuai nih. Ikut analisa kami. Saya short siapa. Harga di 97. Baru sedol. Tapi saya sengaja, TPI saya itu sengaja di atas middle middle ini, middle bowling urban. Soalnya kan middle-nya itu kadang dia berubah tujuhnya. Jadi takutnya kalau misalnya dibawa middle, nanti dia jauh begitu. Lebih baik itu di atas middle kalau untuk posisi sekarang. Ini garis. Jangan lupa kita cuai di pair line, ya. Tidak ada yang request. Kalau memang gini, kayaknya pair favoritnya teman-teman ini. Ini, nanti posku ada request apa yang digunakan. saya jangan anu, ya. Oh, iya. GU atau GJ? Oh, GJ. GJ, GJ, GBP, GPY. hari ini masih set-set. M30 French-nya M5 dia set-set. M19 dia set-set. M30 masih di situ. Dia mau naik. GJ mau naik. kalau di H4 targetnya sih di sini, di middle BAB aja. Gitu. dan Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya serahkan ke Pak Andre selanjutnya. Waktu dan tempat, disilahkan. Pak Andre suaranya. Terus nanti, kalau bisa Omana juga. Oke, siap ditunggu. Seperti kita lihat, disini saya kira, saya kira Pak Andre disini tiga jendela itu pernya beda-beda. Ternyata XAU Weekly, XAU Daily, XAU H4. Betul-betul ini emas. Oke. Sambil tunggu. Om Andre selesai teleponan. Teman-teman, bagi yang baru gabung, silakan ya. Kunjungi website kami itu di www.captenfx.com dan www.nextraderfx.com Ada juga tuh aplikasi kami bisa download di app store dan play store teman-teman sekalian. Namanya itu Captain FX. Terus download. Kapasitasnya itu kurang lebih 22 sampai 23 MB doang. Jadi, tidak membuat HP Anda lemot. Dan jangan lupa juga download di app store atau play store teman-teman. MaxTrader FX. Begitu. MaxTrader.com Di situ kami tersedia. Yang mau tahu lebih tentang Captain dan MaxTrader, silakan kunjungi website-nya. Di situ ada regulasi jenis-jenis kelas. Intinya semua fasilitas yang ada di komunitas kami, penjelasannya lengkap di website. Di situ juga ada beberapa yang terpapar coach, yang ada di... Cek satu dua. Oh iya, sudah terhubung sama Pak Andre. Silakan Pak Andre, sudah selesai ya teleponnya. Ya. Silakan. Apa ikan background ya? Oke. Oke, jadi ini kalau menurut analisa saya berdasarkan teknik FIBO ya. Kita mulai time frame paling besar dulu. Nah ini, kalau kita lihat dari time frame weekly. Ini ya, kalau kita lihat dari weekly-nya. Ini dia, FIBO ini berada di zona 50 ya. Di mana kita tahu 38 ini sampai 61 ini masuk kategori golden ratio. Kita coba kolaborasikan dengan Bollinger ya. Bollinger Band. Kayak gini saja. Nah, dari Bollinger Band pun ini kelihatan. Kalau sekarang ini dia berada di middle band. Middle band, kalau di FIBO dia berada di zona 50. Ini zona 50 ini belum break ya. Kalau kita lihat di time frame-nya. Dia belum break. Kalaupun dia berhasil break, maka targetnya lumayan jauh ya. Dia harus kejar 61 dulu. Itu 61. Tapi kalau dia gagal, maka target untuk weekly itu akan... Bentar. Dia akan lari ke sini. Bentar. Nah, dia akan lari ke sini. Zona ini. Kalau memang dia gagal break. Ini zonanya kalau kita lihat itu di kisaran... 80 sampai 69. Eh, 68 sorry. Sampai ke 68. Nah, kalau kita ke time frame berikut itu di daily. Daily FIBO-nya juga menunjukkan kalau dia sekarang terhalang di golden ratio 38 ya. Nah, golden ratio 38. Kita coba kolaborasikan juga dengan Bollinger. Karena hari ini Mas Di Alma itu menggunakan Bollinger ya. Nah, ini. Nah, jadi jaraknya masih cukup jauh. Jaraknya masih cukup jauh untuk di Bollinger ini. Kalau untuk sekarang dia tidak ada pengaruh ke Bollinger ya. Kalau kita lihat untuk time frame daily. Nah, kita coba gunakan indikator RSI. Jadi ini saya lebih suka RSI. Nah, RSI ini pun ini masih kisaran pertengahan ya. Masih di zona-zona 50-an. 49, 48. Ini masih harga tengah. Jadi, kalau kita mengambil keputusan di daily ini masih sangat sulit. Masih sangat sulit. Karena kalau di daily, kalau kita lihat dari RSI-nya itu belum mencapai titik jenuh. Baik itu jenuh buy atau jenuh jual. Oke, saya lanjut ke H4. Nah, kalau kita lihat di H4 ini kita lihat FIBO ya. Nah, ini pun belum berik di 50. Berusaha menembus FIBO 50. Berusaha menembus FIBO 50. Nah, kalau kita lihat tadi prediksi Omano yang bakal ke 18.01 bisa jadi. 18.01. Karena di 18.01 ini adalah zona golden ratio 61. Ya, zona golden ratio 61. Bisa jadi dia akan ke situ dulu. Tapi ingat, golden ratio ini masuk di kategori tahanan ya. Tahanan penentu ya. Tahanan penentu. Walaupun dia berhasil break di 50. Misalnya candle H4 ini close di 50. Maka tantangan terbesarnya itu ada di FIBO 61 ini. Yaitu di kisaran 18.01. Ini bukan hal yang mudah untuk ditembus oleh harga. Nah, kalaupun ternyata dia tidak berhasil break. Maka dia akan turun ke sini. Tapi kembali lagi akan dapat perlawanan di FIBO 38 ya. Di FIBO 38 ini. FIBO 38 karena itu menjadi tahanan kuat juga untuk turun ya. Menjadi tahanannya kuat untuk turun. Makanya dari tadi harga ini bermainnya di sini saja terus. Bermain di sini. Kalau kita perkecil di H4 ini. Seperti ini. Cuma zona ini yang bermain. Sona ini yang bermain di H4 untuk hari ini. Itu dari zona 23 sampai ke 61. Kenapa dia harus naik. Tadi pagi itu dia naik. Karena itu ada zona terakhir ya dari FIBO. Itu di FIBO 0 ya. Terakhir ini. Itu juga merupakan low yang kemarin. Low yang beberapa minggu yang lalu ya. 24 November. Ini menjadi tahanan kuat juga. Makanya dia ke pantul tadi pagi. Makanya signal kita tadi pagi itu sempat bayi ya. Bayi ke 90. Itu alhamdulillah udah tp. Oke. Nah kalau kita menggunakan time frame. Saya sih sering menggunakan time frame untuk entry itu di H1 ya. Nah H1 kalau kita lihat di H1 pun kondisinya sama. Masih bermain di zona 50. Belum bisa nembus 50. Belum bisa menyentuh 61. Jadi masih menjadi. Apa ya. Kita masih belum bisa menentukan arah pasti dari market ini. Untuk saat ini. Nah saya coba di H1 kita gunakan. Bollinger ya. Bollinger ini di H1. Dia sudah di middle band juga. Kalau di H4-nya tadi. Sudah melewati middle band. Ini makanya saya bilang. Kemungkinan besar sesuai prediksi Omano tadi itu harus menyentuh 18.01 dulu. 18.01 baru mantul. Karena lumayan berat sih. 61 ini lumayan berat. Nah kalau kita tarik garis panjang. Ini. Saya agak. Sebentar ya. Ini. Kita coba tarik garis di zona ini. Nah ini. Akan menyentuh juga di sini. Saya buat gambarnya. Nah. Ini kita lihat di sini. Ini ada tahanan. Itu di 14 Oktober. 14 Oktober. Sekarang terbentuk di sini lagi. Jadi ini. Ini menjadi salah satu penghalang emas untuk naik ya. Jadi ini. Jadi sama ya. Zona 61 ini di sekitaran 18.01. Begitupun di sini. Ini di harga ini. Ini dia. Nah harga ini pernah terjadi juga di sekitar tanggal 14 Oktober. Nah ini. Ini merupakan salah satu tahanan kuat. Nah itu. Jadi untuk sementara. kalaupun harga akan naik ini akan tertahan di 18.01 baru mulai turun. Nah jadi Anda yang mau averaging tinggal menghitung. Ada yang boleh gunakan tekniknya Mas Telma yang hitungan per 5 poin. Atau yang biasa saya gunakan itu hitungan 8 sampai 10 poin baru averaging. Nah otomatis kalau averaging. Berarti kita lagi berada dalam. Ini kan averaging minus ya. Berarti kita lagi berada dalam kondisi terkena risk. Terkena risk. Artinya kita bukan targetnya ke profit. Tapi targetnya bagaimana clear position minimal BEP. Saya buka lagi satu chart. Oke. Kita buka satu chart bersih. Jadi contoh misalnya di 18.01. Nah ini 18.01 di zona ini. Anda tinggal menghitung. Anda tadi entry di harga berapa. Kalau memang minimal target 5 poin dapat dan mau averaging silakan. Cuman kalau saya averagingnya karena saya entry di 97. Jadi entry itu minimal 8 atau 10. Berarti kalau 10 itu di 18, eh 18.07 ya. Eh 18.07 sorry. 18.07. Jadi saya harusnya entry di sini nanti. Kalau untuk averaging. Nah ini. Kita pasang dulu langsung. Nah ini. Di zona ini. Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Omana? Aman deh. Aman. Aman ya. Tinggal tunggu averaging atau TP? Oke. Ya jadi ini juga masalah averaging ini teman-teman harus hati-hati ya. Karena averaging ini memang kalau di emas ini menggiurkan. Menggiurkan karena nilai per poinnya itu lumayan besar. Kadang kita merasa coba dari tadi saya averaging atau apa misalnya kayak sekarang ini saya 97, 98 ini. Kalau kita averaging kan lumayan. Kalau misalnya kita averaging itu lumayan. Nah itu masih bisa dapat kalau misalnya kita lihat ya. Contoh ini. Nah kita lihat. Sini ada balance kita ini di 400 dolar ya. Jadi lumayan loh. Minusnya kita sudah di angka 10. Nah itu. Di angka 10. Nah. Nah otomatis ini menjadi salah satu penggoda juga. Jadi kalau seandainya kita biasa berpikir. Coba deh saya sell di sini. Lumayan lah turun setengah. Satu minus lima. Satu profit lima kan lumayan ketutup. Nah tapi hati-hati. Karena ini jaraknya masih sangat dekat. Itu 97 ke 98, 86. Itu cuma hampir dua poin. Masih sangat dekat. Ya. Harusnya kalau 97 mau main lima poin itu di 18.02. Yang sedikit di atas 18.01 ini. Jadi tetap zona ini kalau mau averaging. Yang gunakan minimal lima poin. Sesuai teknik yang digunakan oleh Mas Tialma boleh. Nah kalau saya sendiri itu di 18.07. Baru berani entry untuk averaging. Tapi kembali lagi averaging bukan untuk profit ya teman-teman ya. Averaging itu cuma untuk manajemen risk. Kalau dalam kondisi sekarang. Itu berbeda kalau misalnya Anda averaging profit. Misalnya tadi di bawah sini. Di bawah sini sempat nge-buy. Terus mau averaging lagi nambah-nambah. Bayinya enggak apa-apa. Itu lain cerita. Jadi kita berbicara profit di situ. Tapi kalau sekarang kita di masalah manajemen risk. Oke Om Anno. Jadi 5 menit ke depan menurut Om Anno itu bakal menyentuh ke 95 dulu. Kalau saya pribadi itu ke 94. Kenapa? Karena dari tadi pagi itu ini range-nya cuma di kisaran ini saja. Saya coba perbesar dulu. Ini tem frame H1 ya. Nah jadi dalam beberapa jam. Ini dalam beberapa jam. Ini harga cuma bolak-balik di sini. Harga cuma bolak-balik di sini ini selama beberapa jam mulai dari tadi pagi ya. Harga cuma bolak-balik di sini saja terus. Nah jadi zona ini yang saya coba manfaatkan. Walaupun sekarang kita lihat bahwa dia break. Dia lumayan naik ini. Tapi masih besar kemungkinan itu setelah terbentur di 1801 ini. Itu bakal berusaha nembus lagi ke sini. Soalnya yang tadi pagi ini berusaha dia tembus. Itu. Saya rasa itu teman-teman ya. Kalau mungkin ada yang masih mau ditanyakan silahkan. Oke saya stop share ya. Saya serahkan kembali ke Mas Di Alma. Saya lagi yang sharing share. Share screen. Sharing share screen. Kembali lagi bersama saya Alma Chani. Alma. Pasti Alma. Oke jadi itu tadi analisa Master Andre di Pergol. khusus Goal ya. Dia itu menggunakan Fibonacci. Fibonacci. Tarikan garip Fibonacci. Dibantu dengan indikator Bollinger Band. Dan juga Siksak. Kita kembali ke posisi tadi. Mas di... Masih floating ya teman-teman. Jadi tadi itu Pak Andre itu masih kesimpulannya untuk emas itu di weekly, di daily, di H4 dia masih di area level bagi Fibonacci itu level 50. jadi emas itu memang mencari harga. Kalau memang dia break level 50 berarti dia jatuh. Karena di H4 ada tahanan begitu. Tahanan sekarang itu harga bermain di area tahanan yang kuat pada bulan Oktober. kalau tidak salah tadi kalau saya tidak salah dengarkan begitu. Makanya Pak Andre itu masih kuat analisanya itu untuk harga cenderung turun. Ya teman-teman yang baru gabung selamat datang. ada banyak Pak Mifta. Halo. Om Riki. Om Riki juga yang ikut. Mifta anak BTP. Lengkap banget. Yang punya laptop juga anak BTP kok. Tadi Pak Mifta kami di sini ngambil sel di 98. Di area sekarang tadi 99. 98. Ada yang kena di 98. Ada yang kena di 99. Ada yang dapet di 97. Gitu. seperti biasa teman-teman yang baru gabung saya pakai ini metode saya dua Will Will Bebe for Goal William dan Bollinger Bank. Time frame-nya tetap di M15. Tetap di M15. Jadi saya pasang stop loss di ini angka di 0,3 ya 0,3 0,4 terus TP-nya di 96 perbandingannya ini kira-kira 1 banding 2 untuk penempatan stop loss dan take profit-nya. Jadi kalau yang baru gabung mau ikut silahkan kebetulan untuk waktu 15-20 menit ke depan saya menganalisa sel karena kita kan tipe scalping-nya kebetulan tadi Pak Andre juga masih kalau penjelasannya hasilnya sekarang itu bisa di-hold targetnya itu 1760 1750 1730 saat terkonfirmasi di Golden Ratio Fibonacci begitu masih ada kurang lebih 5 menit sebelum kita akhiri live trade-nya Omano Omano di mana tadi posisinya 98 97 floating-nya sama kan saya Omano 19 97 oh 99 sama tadi Omano pasang kit TPE sama SL di Tongkromiji TPE TPE terdekatku 1795 saya oh di bawah ya at the point TPE SL-nya di mana tidak main SL karena diperhatikan diperhatikan berarti risknya yang penting TPE takut berarti Omane takut ketinggalan takut ketinggalan keuntungan jadi jadi enak sambil tenggel kita juga sambil di RRG oke sambil manto market share juga pengetahuan di Omano ya tahu betul jadi saya ini tadi pasang TPE di 96 Kak Ano pasang TPE itu TPE satunya TPE satunya itu 95 berarti kalau bilang TPE terdekat otomatis ada TPE 2 ini kayaknya di Omano ini ya sedikit-sedikit lagi dia mau pasang stop plus profit itu kayaknya Dekan kalau memang targetnya turun jauh ke bawah ya saya juga sih mau masih nganalisa masih strong turun ini sejam ke depan apalagi kan kalau teman-teman kebetulan malam ini lagi sepi berita bagi per USD ataupun teman-teman yang transaksi di major currency yang berlawanan langsung sama USD full technical malam ini aplikasikan apa yang menjadi teknik teman-teman apa yang teman-teman pelajari silahkan aplikasikan di pair major currency gitu nah kalau mau ikut tadi bagi yang ambil entry posisi di live trade saya silahkan ya pasang stop plus dan TP nya ini kan live trade nya 3 menit lagi kita akan akhiri masih running floating masih running floating rugi maksudnya walaupun tadi sudah di 96 ya cuma saya belum pasang KTP lagi-lagi kita gak boleh pakai seandainya seandainya nantilah kalau misalnya sudah sesuai target konsisten konsisten dengan targetnya kalau targetnya 2 poin yaudah 2 poin kalau 3 poin ya tunggu 3 poin tapi kalau targetnya 3 poin belum bisa nahan sibuk yaudah clear posisi seperti itu terus tentang rekomendasi point averaging ingat kalau master Andre tadi dia 8 range nya itu 8 atau 10 poin minimal 8 poin dia kalau saya 5 gitu tapi lebih enak sih sebenarnya 8 dengan tujuan kalau averaging rugi ya kalau averaging rugi saya juga baru diingatkan tadi sama Pak Andre kalau kita averaging itu bukan cari keuntungan begitu kita cari minimal BEP atau biasa BEP itu kepanjangannya break even point atau bahasa singkatnya balik modal begitu kita gak rugi tapi positifnya kita clear posisi seperti itu teman-teman minimal BEP nah jadi kalau mau ditongkronin silahkan posisinya saya masih hold ini di 98 TP yang saya gunakan itu di 96 stop loss saya kurang lebih di angka 18.03 kita sudahi dulu ya left rating nanti kita ketemu lagi di lain waktu entah itu minggu minggu ini atau minggu depan lanjutkan di grup chat atau telegram teman-teman kita pantau akunnya ayo kita aktifin grup telegram atau grup whatsapp lagi om ano ayo aktif lagi om ano di grup edukasi aduh rindu dengan cuitannya om ano redaksi katanya itu loh masya Allah sekali gitu terus bisa dijadikan kalau pak ano ini suka aktif saya biasa kasih berbintang begitu kalau soalnya kan kita mereview juga ayo kasi ayo udah kita kita move ya teman-teman di grup chat ya teman-teman di posko juga aktif ya di grup chat di grup telegram ya kita bangunkan suasana lagi begitu oke saya akhiri ya terima kasih yang sudah menonton 7 partisipan sampai akhir pak andre terima kasih om ano misran pak riki pak miftah oke sampai ketemu lagi dengan saya mas ti almawi dianti sekian saya akhiri fasta bikul hairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih semua tinggi-tinggi-tinggi semua thank you kita tinggal tunggu TP kemudian kena TP cek cek langsung aja jaringan terima kasih Terima kasih.